Forest Gorontalo, Kota menangkap pelaku penembakan menggunakan panah wire terhadap seorang perempuan. Selama tahun 2019, aksi penembakan panah wire di Kota Gorontalo kerap terulang dan kian meresahkan masyarakat. Pelaku penembakan menggunakan panah adalah warga di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Dari pemeriksaan polisi, diketahui awalnya pelaku sakit hati karena gengnya dihina oleh geng lain. Pelaku pun berusaha mencari anggota geng yang menghina dan bertemu dengan tiga orang yang tengah berboncengan sepeda motor. Pelaku kemudian menembakan panah wire karena curiga ketiga orang ini adalah anggota geng yang dicari dan kemudian melarikan diri. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah tersambung dengan Kapolres Gorontalo, AKBP Desmond Hariendo Agitson. Selamat siang Pak Desmond. Selamat siang. Ya Pak Desmond, sudah ada pelaku yang ditangkap sejauh ini. Dari hasil penyelidikan, apa sebetulnya motif yang mendorong terjadinya aksi teror ini? Ya, jadi untuk motif yang kemarin berhasil kita tangkap pelaku, ada rasa sakit hati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi semacam balas dendam dengan perkataan ataupun perilaku yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Demikian. Ya, Pak Desmond ini murni karena perselisihan antar geng atau sebetulnya ada faktor lain yang ditemukan dalam penyelidikan? Untuk sekarang sampai penyelidikan dari kemarin sampai tadi pagi, namun dari hasil penyelidikan murni ada perselisihan antara dua kelompok ini. Tidak ada untuk faktor-faktor yang lain. Pak Desmond, kalau misalnya ini murni perselisihan geng dan juga anggota geng yang diincar. Tapi kalau kita lihat ke belakang beberapa kasus yang terjadi, bahkan ada driver ojek online yang menjadi korban. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Jadi untuk kasus yang selama ini kita tangani, khususnya di Pores Gorontalo Kota, yang paling banyak memang pada dasarnya mereka ini persaingan antar kelompok. Nah, namun demikian seperti yang terakhir, kasus terakhir yang berhasil kita tangkap, ini pun pelaku untuk korban itu juga tidak kena sasaran. Jadi salah sasaran. Jadi korban yang kena panah wire pada saat kejadian dua hari yang lalu, itu bukan dari pelaku yang memang sengaja untuk ditembak oleh panah wire. Jadi semacam salah sasaran. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang lain memang ada beberapa, cuman untuk saat ini yang paling dominan dan paling banyak persaingan antara kelompok ini. Pak Desmond, artinya siapapun bisa menjadi korban teror ini? Karena kalau kita lihat kasusnya sudah terulang beberapa kali. Apa sebetulnya yang menjadi kendala dari pihak kepolisian dalam menuntaskan aksi teror panah wire ini? Jadi untuk kendala memang kita selama ini masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kejadian-kejadian masalah panah wire. Namun demikian sudah banyak yang berhasil kita tangkap. Sudah banyak yang berhasil kita proses sampai ke ranah hukum. Namun demikian muncul lagi, muncul lagi ya. Ini yang akan menjadi permasalahan ke depannya. Jadi kita harus benar-benar bersinergi dengan masyarakat, bersinergi dengan pemerintah kot. Kita bisa bersama-sama untuk menanggulangi ataupun memberantas panah wire ini. Jadi untuk kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat, diharapkan untuk beruntah lo kota. Pak Desmond, artinya sudah beberapa kali pelaku ini berhasil ditangkap, tapi ternyata masih saja kejadian ini terulang. Dan Anda katakan bahwa harus ada sinergi dengan masyarakat. Sinergi seperti apa yang Anda maksud? Peran dari masyarakat, khususnya orang tua, karena memang rata-rata para pelaku ini masih di bawah umur, masih pelajar. Peran dari orang tua, peran dari lingkungan, bahkan mungkin dari desa ataupun kecamatan, ini juga sangat penting. Dan dari kecamatan pun sudah melakukan sosialisasi, melakukan imbuan-imbuan. Bahkan kita akan melakukan sekolah-sekolah untuk memberikan semacam sosialisasi bahwasannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sekolah yang melanggar hukum. Kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih AKBP Desmond, Kapores Gorontalo sudah memberikan informasi di Metro Siang.